Halo, kembali lagi bersama saya Maria Harfanti dan seperti biasa, saya tidak sendiri saya ditemani oleh host Andie F. Noya Apa kabar Bang? Baik, baik Kemarin nih saya baru pesen catering online dan harusnya hari ini udah nyampe Artinya pesen makanan melalui online? Iya, melalui online Yang datang makanan atau gambarnya? Oh kirain kirim gambarnya aja Nanti makanan beneran datang Oh makanan beneran yang bisa datang Apa namanya itu? Namanya kulina Bang Saya lagi nungguin nih, kok belum datang-datang juga makanan saya Pesannya dari kapan? Pesannya kemarin Tapi ditentukan datangnya jam berapa? Iya, semua bisa kita tentuin Termasuk menunya Akhirnya datang juga, thank you mas Baik, gak ditanya namanya siapa? Namanya siapa mas? Gak penting Nama saya Andino ya Semua tahu kalau itu Nah gimana kalau kita langsung panggil Tapi tunggu dulu, ini makanan beneran atau bukan ini? Ini beneran Bang Coba lihat-lihat Mau dilihat dulu ya? Oh iya Oh sudah dipak Kulina deluxe Pak dengan packaging yang menarik ini ya Dan ini menu-menu kesukaan saya udah saya pilih kemarin Oh, jadi kita juga bisa memilih menu-menunya langsung Nah, penasaran gak Bang? Penasaran siapa di belakang ini? Siapa sih orang di balik si catering online ini? Gimana kalau kita langsung sambut? Siapa? Andi Fajar Handika Wow Iya, terima kasih Halo, Mas Andi apa kabar? Jadi ada dua Andi ya? Harusnya jangan ada Andi di antara kita Adanya Maria ya? Ada Maria Ada Maria di antara dua Andi ya? Iya, bahagia sekali Pak Andi Eh, gimana kalau kita panggil dulu mentor-mentor kita hari ini Bang? Oh mentor, ada mentor hari ini Pasti Bang Oh pasti Ada Yoris Sebastian dan juga Veronica Polendam Aduh, keren banget Hai, hai, hai Thank you Hai, selamat datang Terima kasih Yoris Nah, teman-teman Mixer Cut Sebelum kita ngobrol lebih lanjut Gimana kalau kita langsung lihat sekuens Kulina berikut ini Perut kenyang, lidah senang, dan kantong pun aman Inilah sebuah tawaran dari Kulina Platform catering online yang sementara ini melayani area Jakarta Berawal dari tahun 2015 Kulina yang berkantor pusat di Jakarta ini Didirikan oleh Andi Fajar Handika Semula di kota asalnya Yogyakarta Andi telah mendirikan sebuah restoran Namun karena faktor ingin membawa bisnis kuliner ke arah lebih modern Dan memenuhi demand yang terus bertambah Andi akhirnya mengubah restoran fisiknya menjadi catering online Konsep dasar Kulina adalah mempertemukan para dapur mitra Yakni pemilik catering dan home shop dengan para pelanggan Hal inilah yang membawa Kulina terpilih sebagai Alpha Startup 2016 Dan menjadi peserta pameran konferensi teknologi internasional di Irlandia Setelah bekerjasama dengan lebih dari 100 dapur mitra Kulina juga memberikan edukasi dan pelatihan kepada mereka Chef in-house Kulina akan melakukan spot check Dengan mendatangi langsung lokasi dapur mitra Untuk meningkatkan kualitas produk dan pelatihan terkait standar penyajian Paket yang ditawarkan Kulina terbagi atas 4 jenis Dengan menu yang berbeda setiap harinya Yakni Kulina Box Basic Kulina Box Deluxe Healthy Bandit yang didesain langsung oleh Chef Marinka Serta Magnus dari Bondan Winarno Setiap harinya Kulina bisa mengantar lebih dari 2.000 pesanan ke seluruh Jakarta Terima kasih ya Pak Ah Wah keren banget nih ternyata Kenapa bisa beralih ke bisnis online nih Bisnis catering online Mas Andi Bisa diceritain Dulu sih awal saya punya beberapa restoran di Jogja gitu Jadi ada food court gitu Food court tuh udah banyak itu ya Banyak tenang-tenang disitu Cuman problemnya kan ketika itu restoran fisik gitu kan Ketika kita katakanlah punya seat itu cuman 200 200 gitu kan Maksimal orang datang mungkin makan siang penuh Makan malam penuh udah maksimal cuman 500 doang gitu kan Terbatas oleh lokasi geografikal gitu Nah kalau itu tadi saya punya prinsip Kalau semua bisnis itu kayaknya bakalannya pasti semua cocok akan digital gitu Ketika kita beralih ke online itu tiba-tiba tidak terbatas gitu Jadi kan kita bisa ngantarin keribuan orang setiap harinya Tanpa terbatas dapurnya Tanpa terbatas lokasi Cipetanya begitu sih Lalu mitranya ini siapa mitra? Mitra dapur kulina itu adalah sebenarnya dari UKM ya Biasa kita bilang ya Dari catering-catering yang mereka itu Biasanya kalau misalnya weekend itu nganterin ini Untuk kawinan, kondangan gitu kan Tapi kalau weekdays kan mereka nganggur tuh Nggak ada ini, nggak ada aktivitas gitu Seperti itu Jadi ketika kulina itu sekarang ngantrinya justru Dia produksi, dapur mitra produksi ketika weekdays Untuk segmennya adalah orang-orang kantoran Makan siang gitu Jadi mereka bisa produksi terus Kalau Senin sampai Jumat produksi buat kulina gitu Sabtu minggu mereka bisa buat produksi buat kondangan, kawinan gitu Mau nanya sih Kalau si penyedia jasa ini kan ini ada empat ya Yang healthy lah, yang apa Baru ada empat Yang box gitu Itu dibagi berdasarkan Gimana sih pembagiannya yang 150 partner ini Pengen tau aja sih cara kerjanya Oke Sebenarnya sih kalau bisa di Jadi kita punya banyak pedapur mitra kan di seluruh Jakarta Jadi algoritm kita itu akan menentukan Karena menu desain dari kita gitu Kita desain the menu gitu Terus kemudian kita juga kasih food costnya Sampai kemudian kita pastiin bahwa dapur itu benar untung gitu Nah kemudian algoritm kita yang menentukan Customer yang di area sini dapat dapur yang di sini Oh yang terdekat Iya kira-kira begitu gitu Juga sampai kemudian Ada minimum order nggak sih? Kalau cuma satu? Boleh, bisa Wow Nggak repot itu dapur Ini abis Kalau Yoris kebutuhannya apa? Membutuhkan nggak gini yang Yang apa Tetap gitu ya Kalau saya mungkin karena Nggak pernah ke kantor jadi Nggak pernah ke kantor Saya bisnis banyak tapi lebih mobile kan Jadi mungkin saya lebih on demand Tapi memang ini Ini menurut saya bagus banget Karena Sekarang saya lihat Ada banyak sebenarnya yang seperti kulina ini Ada banyak sekali Anak-anak muda yang membuat bisnis-bisnis catering Yang menariknya orang-orang tuh rela untuk pre-order Ya kan? Mereka kan udah komit duluan Udah bayar duluan Baru misalnya dibikinin seminggu Baru dibikinin Jadi istilahnya Bang Andi Dia ini berlangganan Nah hanya yang saya lihat menarik Untuk jadi inspirasi buat Anak-anak muda yang juga berbisnis seperti kulina ini Bagaimana sistemnya mereka ini Distandarize Kayak tadi ya food cost Masih banyak saya interview Diet catering online Itu dia beli makanannya masih di supermarket Masih di hypermarket gitu loh Padahal sih kalau melihat kulina ini Kemungkinan besar ngambilnya dari supplier ya Jadi dengan volume Dia bisa deal dengan supplier Sehingga food costnya terjaga Dan semua dapur-dapur yang menjadi partner itu dipastikan untung Wah menarik sekali obrolan dengan Mas Andi dari kulina Teman-teman Big Circle Jangan kemana-mana Karena setelah pesan-pesan berikut Kita akan kembali lagi Tetap di Big Circle Kembali lagi di Big Circle Dream Big Make an Impact Nah teman-teman Big Circle Sekarang kita sudah kehadiran Chef Hendro dari kulina Apa kabar Chef? Alhamdulillah Sudah lengkap nih Persiapan masaknya Jadi fungsi set disini apa ini di kulina ini? Jadi kita lebih ke masalah standarisasi ya Jadi standarisasi dari menu yang kita mau set ke mereka seperti apa sih? Kemudian dari gramasinya Kemudian dari tadi penyusunan di tempatnya juga seperti apa gitu loh Semuanya diatur, ditata ya Tidak sembarangan itu ya Nah terus kemudian ada penggunaan Big Data itu untuk apa ya? Ya jadi kalau kulina kan prinsipnya ada tiga kan Dia pertama Q-rate, kurasi, edukasi, sama feedback gitu Nah Big Data itu kita perlukan ketika Jadi setiap makanan yang dikirim itu kan disertai dengan orang bisa ngasih rating kan Sama komen gitu Jadi sistem kita bisa tahu Oh ini dapur ini, komennya ini Walaupun makannya sama semua gitu Tapi tiap-tiap customer kan dapat makanan dari dapur yang berbeda bisa saja kan Nah itu bisa langsung derek Oh ini dapur ini ketika ada 10 dapur yang berproduksi Satu dapur itu ratingnya cuma 3, yang lain 5 gitu That's a problem disini kan Bagi hasilnya gimana itu bagi hasilnya ya? Kita ngitung food costnya gitu mereka beli Terus kita beli dengan profit, kita kasih profit ke mereka gitu Sesuai dengan, kita beli fix sih Jadi harga yang menentukan siapa? Harga yang menentukan dari kuliner Nah itu sudah ada margin untuk keuntungan dari mitra Sekitar 50% lah 50%? 50%? Iya Ini yang saya suka bilang sebagai triple win konsep Ya kan, dimana konsumen senang Karena apa yang dijanjikan mereka sudah berlangganan Mereka mendapatkan dengan standarisasi yang tadi Yang kedua pihak dapur-dapur ini juga senang karena tadi Yang biasanya weekdays mereka sepi Hanya kuatnya di weekend Ini terisi Ya kan, dengan sistem beli fix Tapi dengan keuntungan yang sudah cukup mumpuni Dan pihak dapur merasa win juga Merasa menang juga Dan yang terakhir tentunya kuliner juga untung Jadi ini yang memang menjadi inspirasi buat kita semua Bahwa kalau bikin bisnis zaman sekarang Bukan hanya win-win Tapi triple win konsep Triple win konsep Win-win-win Nah kebetulan di studio kita nih Sudah hadir juga kitchen partner dari kuliner Istilahnya kitchen partner Ada peningkatan omset atau? Iya, ada peningkatan Bahkan saya sampai dari pihak kuliner ketika menaruhkan Ibaratnya saya tolak karena Dari kualitas dapur Oh sombong Ditolak Dari kekuatan dapur saya memang sudah over gitu ya Jadi saya kasih batas gitu Itu sesudah menjadi partner dari kuliner Sebelumnya? Sebelumnya saya malah sibuk dengan Ibaratnya mencari customer gitu Setelah bergabung dengan kuliner Malah ordernya melimpah terus Bahkan sampai saya tolak Yang tadinya pasarnya konvensional Itu cuma segitu aja Tapi begitu muncul di online Pasarnya itu Spread out Tapi tentu ada kelemahan Coba Tantum 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 Mungkin pertama yang tadi pre-order itu Karena banyak orang yang Kayaknya lastminute.com juga kan Baru kepengen ini Eh Ngeliat Lampar lata Waktu di website Pas liat Ih kayaknya ini enak nih Gitu Eh mau order Itu jadi mereka excluded ya Kurang inklusif lah sifatnya ini Untuk yang last minute gitu Itu mungkin bisa dipikirin juga Kali kedepannya supaya lebih inklusif Itu satu inklusif Dan yang kedua Biasanya kan ibu impact gitu Ngomong nanya Ini nanya soal dapak Saya tahu memang Seperti mas Fausan tadi kan Bisnesnya Udah ngusung jadi pasar gitu ya Tapi Kita Pengennya ada Menyasar kepada Pokok pemberdayaan masyarakat itu Memang di Ini kan Terjadi di beberapa level ya Di level si Tadi yang win pertama Penyedia Atau namanya apa tadi Kitchen partner Ya kan Pemberdayaannya seperti apa Lalu Tentunya Dari pihak kulina kan Memberdayakan mereka Sebenarnya ini juga udah terjadi Tapi jadi ini ada Kalau ini triple Triple win Ini mungkin Tiga undakan Pemberdayaan gitu Yang saya pikir mungkin Kedepannya dengan Masif Ini kan powernya ya Kekuatannya masif gitu ya Bisa Benar-benar Di Lebih diperlihatkan Misalnya Kalau Mau mengambil Sisi Social enterprise Yang diberdayakan Sama seperti dulu Kita punya anak muda Anak-anak yang seperti apa sih Yang kerja di dapurnya Baik Di level Si partner Maupun si partner Kepada pekerja Yang kerja untuk si partner itu Mungkin Ketentuan Misalnya kita mau 70% Atau 50% Anak yang misalnya Saya gak tau Memperdayakan Kaum yang Misalnya Handicap Atau Yang Kan kalau tuna rungu Juga masih bisa kerja gini kan ya Misalnya Something like that Saya pikir itu Memberikan satu Sisi Yang bikin kulina Lebih seksi gitu Rencana mau keluar dari Jakarta kan Apa sudah keluar dari Jakarta Masih di Jakarta saja Tapi Jakarta sendiri ada 12 juta pekerja Betul ya Captain marketnya aja besar sekali ya Kita ribuan itu baru 0,00 Sekian persen dari Ini addressable market kita sih Sekarang orderannya per hari berapa? Ribuan Ribuan sih Few thousands ya Kalau saya malah ngeliatnya Karena ordernya sudah ribuan gitu ya Sebenarnya sudah saatnya Packagingnya pun Bukan hanya didesain Kalau ini kan didesain sendiri Tapi packagingnya kan masih Packaging Catering pada umumnya Pada saat levelnya sudah ribuan Sebenarnya Sudah saatnya mendesain Apa namanya Packaging yang lebih kulina gitu Jadi memang Buat kita nih Makan Dibuka Apa? Kelemahannya apa ini? Ini misalnya kan masih Plastik Di dalam plastik ini Packaging ini ada plastik Ya maksudnya Karena ini memang yang sudah Pasaran yang ada Ya Besut atas lagi Baik Kedepan Ingin dikembangkan kemana? Ingin dikembangkan kemana? Pastinya ke seluruh ini ya Kota-kota besar di Indonesia dulu sih Baru mungkin Kalau bisa ke luar negeri juga gitu Karena konsep ini sebenarnya Bisa berlaku dimanapun gitu Selama itu kotanya Transportasinya itu Berantakan Masih berantakan Terus kemudian harga properti tinggi Dibanding harga ini ya Di pinggir jalan Sama Di dalam kampung Harga propertinya Turun gitu Terlalu jomplang gitu Maka itu kulina Susah di situ sebenarnya Karena Yang di Disrupt sebenarnya Property price Kulina itu Baik Terima kasih Ande Terima kasih Sam Nah teman-teman Big Circle Jangan kemana-mana Karena setelah yang satu ini Kita akan kedatangan Senara sumber lainnya Yang pastinya tak kalah serunya Tetap di Big Circle Dream Big Make a New